Amelia telah memicu gelombang laut yang bergolak di dalam hatinya, tetapi dia tenang di permukaan. Dia memandang wanita tua itu dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, Nenek, ada apa denganmu? Nenek itu memandangi gadis itu yang berkeliaran, dan sekarang dia menatapnya dengan senyuman kecil, matanya yang berair sangat jernih, seolah dia bisa melihat hati orang-orang. Nenek itu dengan cepat mengulurkan tangan dan menekan hatinya, Oh Amelia, hatiku sakit, cepat, bantu aku kembali ke kamarku untuk beristirahat. Amelia membantu nenek itu kembali ke kamar. Dia tidak mengatakan apapun atau melakukan apapun. Di malam hari, Amelia kembali ke kamarnya dengan tidak tergesa-gesa. Dia membuka laptopnya dan ingin mencari berita terbaru, tetapi dia menemukan bahwa semua sinyal jaringan di sini diblokir. Keadaannya saat ini setara dengan memutuskan komunikasi dengan dunia luar. Amelia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon usi. Tapi ponsel yang merdu berdering terus-menerus dan tidak ada yang menjawab. Rasanya seperti Henry menyembunyikan sesuatu darinya. Saat ini, ponselnya berdering dan ada panggilan dari Henry. Amelia menekan tombol untuk menghubungkan panggilan, Hey, Tuan Mahendra. Amelia, apa yang kamu lakukan sekarang? Suara magnetik Henry yang rendah berlalu. Nenek sedang tidak enak badan hari ini. Saya telah bersamanya dan baru saja kembali ke kamar. Ngomong-ngomong, Tuan Mahendra, kenapa tidak ada sinyal jaringan di sini? Ada masalah dengan sinyal jaringan dan sedang dalam perbaikan. Amelia, Nenek memberitahumu tentang Hendra. Jangan keluar selama ini. Amelia menjawab, Oke, saya akan mendengarkanmu. Tuan Henry, kapan kamu kembali? Saya sibuk dengan pekerjaan sekarang dan saya tidak akan kembali pada malam hari. Amelia tidak mengungkapkan apa-apa. Dia berkata, oke, dan kemudian menutup telepon. Tiga hari kemudian, Amelia tinggal di sini dan tinggal bersama neneknya dengan nyaman. Keheningannya membuat semua orang kecewa. Pada hari keempat, nenek dan ibu bulan tertidur. Amelia mengambil kembali jarum peraknya, lalu memutar nomor telepon usi menggunakan telepon rumah di ruang tamu. Segera akhir itu terhubung, dan suara lembut dan menawan usi terdengar, Hei, siapa? Sayang, ini aku, ya Tuhan. Amelia, usi dengan cepat meledak. Apa yang kamu lakukan sekarang? Kenapa kamu hilang? Saya tidak bisa menghubungimu. Henry dan Maya menikah malam ini. Faktanya, dia sudah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak pernah memikirkan kemungkinan ini sendirian. Henry dan Maya akan menikah malam ini. Amelia, sekarang di seluruh internet melaporkan pernikahan Mahendra dan Aresta, berkumpulnya keluarga kaya, dan pernikahan besar di malam hari ini mengumpulkan semua bangsawan kelas atas dan mengejutkan seluruh kota Makassar. Ayah Henry, Krishna, dan ayah Maya, Johan, terkemuka muncul di kancah pernikahan pada saat yang sama, itu dapat digambarkan sebagai pertemuan orang. Hei, Amelia, apa kau mendengarkan? Ada apa denganmu dan Tuan Henry? Kenapa dia tiba-tiba bertunangan dengan Maya? Amelia telah menutup telepon di sini. Amelia duduk di sofa, matanya kosong untuk beberapa saat, sekarang dia agak lesu dan bingung. Beberapa menit kemudian, dia bangun, dan nenek serta ibu Wulan sedang tidur di lantai atas. Mereka ingin tidur sebentar karena dia memberi mereka jarum tidur. Amelia mengenakan pakaian ibu Wulan, lalu melakukan facelift dan keluar seperti ibu Wulan. Para pengawal di luar melihat bahwa ibu Wulan telah keluar dan tidak banyak bertanya, jadi mereka melepaskannya. Amelia naik bas, dan begitu dia meninggalkan Sanjaya, ponselnya mendapat sinyal. Dia menebak dengan benar, semua sinyal Sanjaya diblokir, ponselnya juga pasif, dia tidak bisa melalui ponsel usi, dan usi juga tidak bisa menghubunginya. Sekarang Amelia membuka browser, dan berita utama hiburan hari ini adalah pernikahan Maya dan Henry. Amelia mengulurkan jari rampingnya untuk menunjuk, ini adalah tajuk utama yang mendominasi dua sektor utama keuangan dan hiburan pada saat yang bersamaan. Itu disertai dengan video langsung. Pembawa acara berkata dengan suara gembira, dilaporkan bahwa Henry, bangsawan bisnis pertama di ibu kota Makassar, akan mengadakan pernikahan besar dengan Maya, putri dari keluarga Aresta, di Dragon Villa malam ini. Henry bukan hanya seorang tokoh terkemuka, tetapi juga seorang bintang ibu kota Makassar. Pebisnis termuda, paling tampan dan terkaya di kota telah menarik cinta peri ini. Maya, sang calon Bumah Hendra, memang sempat membuat iri semua wanita. Saat kamera berputar, Henry berjalan ke lantai perhiasan putih cerah dengan mengenakan setelan hitam buatan tangan. Setelan itu disetrika tanpa kerutan, dan semua rambut pendeknya yang rapi didorong ke atas, memperlihatkan dahi penuh dan ketampanannya. Wajahnya yang tampan, kepribadiannya yang utuh memancarkan keanggunan. Para reporter berbondong-bondong kekerumunan dan menyerahkan mikrofon. Henry, bisakah kamu mengungkapkan lebih banyak detail tentang pernikahanmu? Setelah kamu menikah, apakah kamu dan Maya akan menghabiskan bulan madumu? Tuan Henry, apakah ada rencana untuk memiliki anak setelah menikah? Anak pertamamu adalah putra tertua dari keluarga Mahendra. Pengawal berpakaian hitam memblokir semua wartawan dari barisan. Setelah Yeri berkata tanpa suara, Henry masuk ke dalam mobil mewah yang diperpanjang tanpa ekspresi di wajahnya. Dia tidak melihat kamera dari awal sampai akhir. Wajah seukuran tamparan Amelia pucat, seputih kertas, tanpa jejak darah, dan mata jernihnya yang indah menjadi kosong. Baru sekarang sebuah suara menutupi telinganya dan terus memberi tahunya Henry dan Maya sudah menikah. Awalnya, sebuah suara memberi tahunya, dan kemudian ribuan suara memberi tahunya bahwa seluruh dunia tahu tentang pernikahan ini, tetapi dia tidak melakukannya. Amelia baru sekarang yakin bahwa Henry benar-benar menikah dengan Maya. Amelia mengulurkan tangan dan menyentuh tali, dan satu-satunya cincin yang tergantung di lehernya. Itu diberikan olehnya. Beberapa hari yang lalu, dia terus membicarakan tentang pernikahan kembali, dan dia memanggilnya Nyonya Mahendra. Amelia menertawakan dirinya sendiri dua kali, mata putihnya dengan cepat berubah menjadi merah, dan dia langsung menangis. Dia mengangkat telepon lagi, dan mengutar nomor yang dikenalnya dengan ujung jari yang gemetar. Bel yang merdu berbunyi lagi, lalu telepon diangkat tanpa tergesa-gesa. Hei, suara Henry datang. Saat ini Amelia sedang duduk di dalam bas. Dia menoleh dan melihat pemandangan yang lewat di luar jendela. Lalu dia perlahan mengangkat bibir merahnya. Hei, Tuan Henry di mana kamu sekarang? Henry menjawab, Aku punya sedikit pekerjaan hari ini. Kamu makan dan tidur dengan teratur. Oh, apakah kamu akan kembali malam ini? Mengapa? Merindukanku. Amelia mengangguk. Baiklah, saya merindukanmu, Tuan Mahendra. Maukah kamu kembali sekarang? Aku belum melihatmu selama tiga malam. Henry di ujung sana terdiam selama dua detik. Aku harus kerja lembur malam ini. Aku akan kembali menemanimu nanti. Amelia gemetar. Dia tidak bisa menahannya, dan air mata keluar dari matanya dan jatuh satu demi satu. Dia melihat dirinya di jendela kaca, wajahnya sudah berlinang air mata, giginya menggigit bibir merahnya dengan keras. Jadi dia tidak membocorkan suara tersedak, mengangkat tangannya dan menyeka wajahnya tanpa pandang bulu. Dia dengan keras kepala berkata, Tidak, Tuan Mahendra, kamu kembali sekarang. Saya ingin melihatmu sekarang. Saya sangat merindukanmu. Amelia, Aku sedang rapat sekarang. Aku tidak bisa keluar. Aku akan kembali nanti malam. Henry dengan lembut membujuknya, tangan Amelia telah memegang erat satu-satunya cincin di leher merah jambu, dan dia berkata, Oke, kamu sibuk? Aku mengantuk tidur dulu. Setelah berbicara, dia menutup telepon. Amelia duduk sendirian, dan dia tahu bahwa mulai saat ini, dia telah kehilangan Tuan Mahendranya. Baru sekarang adalah satu-satunya kesempatan yang dia berikan padanya. Selama dia kembali sekarang, dia akan berasumsi bahwa tidak ada yang terjadi. Namun, dia tidak kembali. Amelia mengangkat tangan kecilnya dan menutup wajah seukuran telapak tangannya di telapak tangannya. Segera bahunya yang berkilau mulai bergetar, dan teriakan kesabaran dan keputus asaan berlama-lama di bas yang sunyi. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sub indo by broth3rmax